Intro Hai social lovers, di musim penghujan seperti sekarang ini memang paling cocok itu minum minuman yang hangat-hangat ya Salah satunya adalah wedang ronde Nah untuk social lovers yang mau buat wedang ronde sendiri di rumah wajib banget simak video ini Karena kali ini aku bagi-bagi tips bagaimana cara membuat ronde sendiri di rumah yang rasanya lembut dan juga kenyal Penasaran? Langsung aja kita simak tipsnya Yang pertama perhatikan penggunaan tepung Pastikan social lovers memilih tepung ketan yang berkualitas supaya hasil adonan ronde bisa halus dan juga lembut Social lovers juga bisa menambahkan campuran tepung sagu untuk mendapatkan hasil yang lebih kenyal saat digigit dan pastinya lebih mudah untuk dibentuk Yang kedua gunakan air hangat Jangan lupa juga untuk mencampurkan air hangat pada adonan tepung ketan ya social lovers Hal ini bertujuan supaya adonan bisa menjadi lebih lentur dan juga mudah dibentuk Hindari juga menggunakan air dingin karena hal tersebut bisa membuat adonan ronde menjadi keras dan sering pecah saat dibentuk Yang ketiga menjaga kelembapan ronde Ketika social lovers mulai merasa adonan kering pada saat proses membentukkan ronde Maka social lovers cukup mensiasatinya dengan membasahi tangan menggunakan air lalu bentuk adonan kembali Dengan begitu kelembapan adonan yang pas bisa kembali Hindari menuangkan air langsung ke dalam adonan social lovers karena hal ini hanya akan membuat adonan menjadi terlalu lembek Yang keempat pastikan isian ronde padat Salah satu trik yang bisa social lovers lakukan supaya adonan ronde tidak mudah pecah Ialah memastikan isian ronde benar-benar padat dan tidak berongga Karena bila isian ronde kopong maka adonan akan mudah pecah dan tidak berbentuk bulat sempurna pada saat proses perebusan Yang kelima segera rebus ronde setelah dibentuk Mirip dengan kleponis social lovers adonan ronde juga harus sesegera mungkin direbus setelah proses membentukkan Karena jika adonan ronde dibiarkan terlalu lama maka tekstur ronde pun akan menjadi keras dan tentunya tidak enak lagi ketika digigit Dan yang terakhir segera masukkan ronde ke air gula untuk proses penyimpanan Untuk mendapatkan hasil ronde yang lebih kenyal tahan lama sebaiknya social force segera memasukkan ronde ke dalam air gula Karena bila tidak disimpan di dalam air maka tekstur ronde bisa berubah menjadi mengeras Nah itu tadi social force beberapa tips untuk membuat ronde sendiri di rumah yang hasilnya kenyal dan juga lembut Mudah banget kan Jadi langsung aja praktekan tipsnya di rumah Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Kanal youtube saja yang sedap Sampai bertemu di tips-tips lainnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye